Hai guys, welcome back to my youtube channel, saya Nesarjeni Pirdausuang bersumpah tiada hasad dengki terhadap pendawah terkenal Sebelum nak tantang lebih lanjut di belum subscribe tu, subscribe dulu ya dan aktifkan buta locengnya untuk notifikasi video selanjutnya Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan Apabila pendakwah bebas, Pirdausuang menerusi telegram mendedahkan rakaman suara dan perbualan lencah didakwa milik seorang pendakwah terkenal Usulan pindakannya tu, ramai netizen mengecang Kerdaus serta mendakwa seolah mahu menjatuhkan reputasi pendakwah terkenal berkenaan Bagaimanapun, Pirdausuang berkata, tak mempunyai rasa hadas dengki maupun dendam terhadap pendakwah terbabit Jelasnya lagi, mangsa yang tampil datang kepada mereka Saya boleh berkata, wallahi bahwa apa yang dilakukan ini adalah apabila mangsa datang kepada kami Bukan kami mencari air, tetapi mangsa berkongsi kepada kami untuk mencari kekuatan Mereka dihina dan dikritik oleh netizen dan mereka tampil mencari kekuatan Paulu, Pirdaus berkata, dia tak pernah mengkritik pendakwah berkenaan Sebaliknya memuji atas usahanya melakukan kerja kebajikan Beliau yang juga pengasas pernubuhan bukan kerajaan NGO Berkata dirinya tiada hasat dengki atau dendam terhadap pendakwah yang disiasat tersebut Paulu, Pirdaus berkata, beliau pernah membuji pendakwah terbabit apabila Januari 2019 ekoran kerja-kerja kebajikan yang individu itu lakukan Malah tak pernah mengkritiknya Menurutnya, beliau secara pribadi tak mengenali pendakwah berkenaan dan hanya mengenalinya menurut segerak kerjanya yang ditampilkan di media sosial Bagaimanapun katanya, sebagai Muslim Allah menyuruh umatnya bersikap adil Manakala amal ma'ruh nalmungkar dan membantu mangsa yang dizalimi Suruh katanya, mereka yang menuduh beliau memiliki hasat dengki terhadap pendakwah terbabit Tak mengikuti perkembangan MRM yang ditubuhkan sejak lebih tujuh tahun lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!